Halo, sekarang review Women of 9.9 Billionaire Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku Subscribe, like, and comment juga ya Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya Drama ini mengisahkan tentang seorang wanita Bertama Jun Suyun yang menemukan uang sebanyak 9,9 miliar saat terjadi kecelakaan Jun Suyun sendiri adalah korban dari kekerasan sang ayah Maka ia berusaha kabur dari rumah dan mencoba mencari kebahagiaan Tapi setelah menikah ia menemukan seorang pria yang membuat hidupnya sangat berpengaruh Sayangnya, sang suami selalu melakukan kekerasan dan berusaha mengambil manfaat dari hubungan pertemanannya untuk bisnis Saat berlibur ke vila, Suyun menemukan uang sebanyak 9,9 miliar yang membuatnya ingin merubah hidupnya Tapi saat itu sang selingkuhan yaitu suami temannya Lee Jae-hun malah mengkhianatinya dan mengambil semua uangnya Kang Tae-woo Seorang mantan detektif yang harus dikeluarkan dari kepolisian karena kasus penyuapan Ia berusaha mencari tahu tentang dalang dari kematian sang adik yang membawa uang tersebut Tae-woo dan Seun akhirnya bertemu dengan tujuan kasus yang berbeda dan mereka saling membantu Jadi bagaimanakah akhirnya mereka menyelesaikan semua masalah yang begitu pelik ini? Akankah Seum mendapatkan kebahagiaan hidupnya dan juga menerima cinta serta kepercanda orang lain? Komentar gue sama drama ini, ini sumpah gila banget ini drama ya Menurut gue gak kepikiran aja bikin cerita kayak begini Karena gue pikir tuh bakar dilanjutin selingkuhannya Tapi memang ini tuh tentang uang 9,9 juta Dan actingnya ini emang bener-bener Menurut gue nih kewe kan yang main parasite juga tuh bagus banget Kuat banget Mimik wajahnya tuh emang bener-bener penuh rahasia banget Jadi ini wajib banget ditonton menurut gue Jadi penulisnya tuh gak ngebongkar semua sifat aslinya dari pemainnya Jadi akan keliatan lo nanti di akhir-akhir episode Dan ini matanya Seun itu emang bener-bener dibuat misteri Ternyata memang banyak kegelapan dalam hidupnya yang membuat dia emang pengen ambil uang itu Dan dia yang awalnya keliatan lemah, dipukulin sama suaminya Tapi ternyata dibalik semua itu dia punya sifat yang cukup kuat Dan buat yang belum nonton Ini memang bukan genre romance komedia Jadi gak ada tuh yang namanya drama adegan romance Cuma emang pas di awal kayak ada selingkuhan gitu Ada adegan kiss tapi ketutup Walaupun gitu gue tuh penasaran banget tiap episode-nya ini akan ada Bagaimana lagi nih kasusnya yang harus diselesaikan Pokoknya bener-bener penasaran tiap episode-nya Pelajaran yang dapet dari drama ini Kayak yang ngasih tau kalo kita sebagai wanita tuh Jangan pernah mau bertahan dengan pernikahan apabila sudah ada kekerasan Gila ya ini ya gue kalo jadi si Seun ini Gue akan kabur dari rumah Menurut gue buat apa tinggal sama orang yang psycho Kasar Dan hanya peduli sama uang Dia bisa Sikapnya si suaminya Seun ini Bisa ngelakuin apapun Tega banget menurut gue Dan kalian mesti nonton apa aja yang ngelakuin suaminya sama Seun ini Jadi ya Sang suami tuh kayak gak sadar diri Kenapa sang istri bisa selingkuh Dan itu kan karena sikap kasarnya Seun Dan ngerasa gak dihargai sama suaminya Tapi ternyata selingkuhannya ini juga Di dalam hatinya itu Maniak uang dan juga pengkhianat Walaupun dia sebenernya orang kaya Dan punya istri yang cukup kaya Makanya Seun ini punya sifat tuh yang kurang percaya sama orang Karena selama ini kan selalu dipukulin Dikasih kasar sama suaminya Terus dihanatin sama selingkuhannya juga Nah pas ketemu Tew yang baik Dia kayak sikapnya tuh gak percaya sama orang Tapi untungnya Tew bisa buat Seun ini Yakin kalo ada orang yang masih percaya sama dia Perajaan lain yang diambil dari rama ini Itu kita sebagai wanita Jangan pernah Mau dianggap lemah Dan kita harus memiliki suatu hal Yang bisa membuat Gue bisa loh Dibandingkan pria ini Menurut gue Jadi kalo kalian berumah tangga Plus kalian harus bekerja juga Boleh capek-capek kerja Di rumah kena kasar juga Dari suami Mendingan lo keluar dari rumah Itu gak bagus Pernikahan yang kayak gitu Mungkin sakit fisik tuh bisa diobati Sama obat-obatan dari dokter Tapi ketika lo sakit mental Yaitu kena kekerasan dalam rumah tangga Itu lo akan fatal banget Jadi mendingan Keluar dari rumah Tinggalin orang yang berbuat kasar sama lo Apalagi suami lo Setelah kalian mengalami kekerasan Pasti ada trauma Tapi percaya Kalo masih ada orang yang baik Yang akan nolong kita Di suatu saat nanti Jadi ini diceritain kayak Tehu ini yang rela mati Demi ngebutin nama Sehun Yang nemuin USB nya dia Menurut gue Dia tuh manusia yang luar biasa banget Bisa bertahan hidup Walaupun udah dihajar Habis-habisan Dan apapun itu Ngepernah ada yang namanya Kerumah sakit Ya walaupun cuma di drama Tapi gue yakin Memang ada orang yang Kayak T.U Kayak begini Buat kalian yang bosan sama Drama romance comedy Kalian mesti nonton drama ini Gak nyesel Lihat acting Pemainnya Semuanya berpengaruh Ternyata gue pikir Suaminya itu Ngapain ada lagi Gitu ya Tapi ternyata Dia sangat berpengaruh juga Dalam hidupnya Sehun Dan ada banyak Pemain yang lain Yang Gak kita duga Itu ternyata Seperti itu Pokoknya kalian Mesti nonton Karena penulisnya Bener-bener bikin cerita Yang gak bisa ditebak Sama sekali Oke guys Sekian bahasan gue Ternyata drama ini Semoga kalian suka Buat kalian yang bosan Nonton romance comedy Kalian mesti nonton Ini actingnya gak main-main Bahkan anak kecil yang main itu Lucu banget Semuanya Mimik wajahnya Bener-bener masuk ke karakternya Pokoknya bagus banget Oke guys Terima kasih yang udah nonton Kamsahamida Sampai jumpa di review drama selanjutnya Selanjutnya